TPS-TPS di Amerika mulai didatangi pemilih untuk menentukan presiden baru mereka. Sejumlah besar pemilih awal telah memberikan suara mereka. Dan kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Arlington, Virginia. Selamat malam waktu Jakarta. Jadi sudah seberapa ramai TPS tempat Anda berada saat ini, Virginia? Ya Bram dan pemirsa si NN Indonesia, kalau misalnya Anda lihat di belakang saya saat ini, memang lebih ramai awak media dibandingkan daripada para pemilihnya. Kalau kita lihat juga ada beberapa warga atau petugas yang volunteer atau sukarelawan yang melakukan canvassing dan juga menyebarkan fun clap begitu untuk memberikan arahan atau bagaimana caranya memilih bagi para pemilih yang datang langsung ke TPS ini. Saat ini saya berada di salah satu TPS yang ini tempatnya adalah sebenarnya adalah sebuah perpusakaan atau library. Dan di belakang saya kalau Anda lihat ada beberapa warga yang datang yang mencoblos, yang memberikan suaranya. Namun yang tak kalah penting saya ajak Anda untuk melihat, ini adalah ballot box atau tempat di mana warga yang mendapatkan atau pemilih yang mendapatkan mail-in ballot atau surat suara yang dipilih, yang dikirimkan lewat post itu bisa dikembalikan ke ballot box seperti ini dan nanti akan dilakukan penghitungan lewat ballot box ini. Nah di daerah tempat Arlington ini, kali ini ada beberapa pemilihan selain juga pemilihan presiden, tapi juga ada pemilihan terkait dengan school board atau dewan sekolah, lalu juga ada seperti yang tadi disampaikan bahwa pemilihannya itu terkait juga dengan anggota MPR, cabang legislatif Amerika Serikat, dan juga Senat. Nah ini memang menjadi salah satu pemilihan yang paling ketat yang ada di Amerika Serikat dan jumlah pemilih yang sudah melakukan pemilihan pendahuluan atau early voting lewat, baik lewat post ataupun yang datang langsung ke TPS ini cukup banyak dilaporkan oleh AP, per Senin malam kemarin ada 82 juta warga Amerika Serikat atau pemilih Amerika Serikat yang sudah melakukan early voting atau pemilihan yang dilakukan terlebih dahulu, jadi tidak sebanyak itu yang datang ke TPS pada hari. Nah 82 juta ini jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020 kemarin yang mana 49 persen itu hadir dan melakukan early voting, namun tahun ini cukup signifikan bagi warga Amerika Serikat untuk melakukan pemilihan pendahuluan, terutama untuk memberikan mekanisme melalui mekanisme yang muncul selama pemilu pada tahun 2020 yang terjadi semasa pandemi COVID. Bram. Virginia, jadi artinya untuk Pilpres Amerika butuh waktu berapa hari paling tidak? Publik media bisa tahu siapa yang lebih unggul begitu? Nah sebenarnya yang terjadi pada tahun 2020 ini, atau dari sejarah-sejarah pemilihan di Amerika Serikat atau Pilpres di Amerika Serikat, biasanya itu memang butuh beberapa hari sebelum akhirnya diketahui siapa yang akan menjadi Presiden di Amerika Serikat. Berbeda dengan Indonesia yang konsep pemilunya itu adalah popular vote atau suara yang paling populer itu mendapatkan kursi kepresidenan, tapi di Amerika Serikat ini konsepnya adalah, atau aturannya adalah electoral college. Nah setiap negara bagian itu punya suara elektoral masing-masing yang diperebutkan oleh setiap kandidat dari Presiden ini. Dan jumlah setiap suara elektoral ini berbeda dari satu negara bagian dengan yang lain. Beberapa negara bagian kunci yang diperhatikan oleh para awak media dan juga analis ini memperhatikan, ada tahun ini ada tujuh negara bagian yang jadi kompetisi atau dikompetisikan antara Donald Trump dan juga Kamala Harris. Nah yang jadi kunci untuk pemilu tahun ini itu sebenarnya kita bisa lihat dari perdaerahnya. Nah ada tiga negara bagian kunci yang bisa diperhatikan sebelum kita bisa menuju ke bagian barat Amerika Serikat. Yang pertama adalah Georgia, North Carolina, dan juga Pennsylvania. Tiga negara bagian ini akan menjadi hitung-hitungan di mana bisa ditentukan siapa yang antara Kamala Harris maupun Donald Trump yang akan mencapai electoral votes atau suara elektoral sebanyak 270 sebelum bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah kurun waktunya kapan? Timelinenya kira-kira kapan? Setiap negara bagian ini lagi-lagi punya aturan yang berbeda terkait juga dengan mekanisme penghitungan suara. Satu, teknologi yang digunakan untuk menghitung suaranya. Lalu yang ketiga juga terkait dengan aturan membuka ballot atau membuka surat suara yang sudah dikirimkan lewat pos atau yang ditaruh seperti di pemilihan yang terdahulu. Jadi ini memang sangat bergantung pada peraturan dari setiap negara bagian dan bagaimana negara bagian itu melakukan penghitungan suaranya sebelum akhirnya electoral votes tadi itu bisa dihadiahkan kepada kandidat yang dipilih oleh negara bagian tersebut. Oke terakhir, Virginia. Nah ini menarik Anda mengatakan soal perbedaan konsep dengan Indonesia begitu. Jadi artinya apakah kemudian electoral votes nanti yang akan dilakukan itu sebetulnya sudah bisa tercermin pada popular vote atau sepanjang perjalanan Pilpres Amerika ini pernah terjadi perbedaan begitu, Virginia? Ya perbedaan electoral votes dengan popular votes ini memang salah satu yang paling membuat warga Amerika Serikat itu anxious atau gelisah ya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa suara populer tidak pasti atau tidak berujung pada presiden siapa yang akan dipilih. Contohnya yang paling recent atau yang paling terkini adalah terjadi pada tahun 2016 ketika Hillary Clinton ini memenangkan suara populer. Namun secara hitung-hitungan electoral votes itu Hillary Clinton kalah dari Donald Trump yang secara strategi berhasil mengambil sejumlah negara bagian-negara bagian kunci sehingga suara electoral votes-nya itu jauh lebih banyak. Nah jumlah electoral votes yang paling banyak untuk tahun ini itu ada di negara bagian kunci yaitu Pennsylvania yang jumlahnya itu 19 dan ini benar-benar jadi battleground atau tempat medan perang bagi kedua atau negara bagian medan perang bagi kedua kandidat ini karena 19 vote itu akan bisa menentukan break all rules untuk siapa yang akan bisa dapat 270 suara itu. Jadi selain popular votes yang harus dihitung secara mood-nya warga negara atau warga pemilih Amerika Serikat itu punya mood seperti apa terhadap satu kandidat tapi kalau hitung-hitungannya tidak strategis nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kandidat tersebut. Baik, terima kasih atas laporan dan juga elaborasi Anda. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Arlington. Selamat kembali bertugas.